Penampilan penyanyi asal Indonesia Putri Ariyani di America's Got Talent atau AGT mendapatkan banyak sorotan dari media asing. Putri Ariyani bahkan mendapat Golden Buzzer pada episode kedua America's Got Talent yang tayang pada selasa 6 Juni malam waktu Amerika Serikat. Selain mendapatkan Golden Buzzer, perempuan bernama lengkap Ariana Nisma Putri ini mendapatkan standing ovation berkat penampilannya membawakan lagu ciptaan sendiri berjudul Loneliness. Sebagai penerima Golden Buzzer kedua dalam kompetisi musim ke-18 tersebut, Putri Ariyani mendapatkan banyak sorotan dari media masa asing. Billboard, salah satu media musik dan hiburan terbesar dunia ini memberitakan episode saat Putri Ariyani meraih Golden Buzzer dari para juri AGT. Dalam artikel berjudul Indonesian Teen with the Voice of an Angel Wins Golden Buzzer on AGT, Pada Kamis 7 Juni, media tersebut menyebut Putri Ariyani sebagai penyanyi remaja bersuara malaikat dengan bakat yang murni. Media hiburan People memberitakan Putri Ariyani dalam artikel AGT, Simon Cowell gives Golden Buzzer to 17 years old blind singer, one of the best we've ever had pada Rabu 6 Juni kemarin. People menyoroti keadaan Putri yang tunanetra tetapi memiliki harapan menjadi seorang penyanyi. Putri juga disebut tidak ragu menyanyikan lagu lain sesuai permintaan juri. Ia bahkan mampu memikat penonton dengan vokal dan permainan pianonya. Selain itu, People juga melakukan wawancara khusus bersama Putri. Daily Mail menuliskan pengalaman Putri Ariyani dalam berita America's Got Talent, Simon Cowell hits Golden Buzzer for blind singer Putri Ariyani who he calls one of the best ever on NBC show pada Kamis 7 Juni. Media asal Inggris ini menyebut penampilan tersebut dipenuhi keharuan bagi Putri Ariyani dan para juri. Ini terlihat dari Putri yang menangis sambil memeluk orang tuanya serta Simon Cowell yang terlihat emosional. Itsy Kanada, media asal Kanada ini menyebut AGT menghadirkan bakat luar biasa pada musim ke-18 melalui penampilan Putri. Terima kasih telah menonton!